Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk menjawab polemik mengucapkan selamat Natal yang sekarang ini lagi ramai sehingga kami telah mendapat cesakan dari beberapa teman-teman Nahdlatul Ulama untuk memberi pencerahan sehubungan dengan fatwa Kiai Haji Ma'ruf Amin yang mempergulihkan mengucapkan selamat hari Natal sementara banyak beberapa Kiai Kiai yang mengharungkan maka NU perlu memberi penjelasan pertama harus kita pahami bahwa memberi ucapkan selamat hari Natal tidak pernah disebutkan dengan eksplisit dengan detail langsung dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW bahkan tidak pernah juga disebutkan dalam kutubut turos Al Muqtabaroh dari ulama-ulama yang ada mengucapkan selamat Natal merupakan masalah fiqhiyah di kalangan di kalangan ulama-ulama yang kontemporer dalam hal ini terjadi dua perbedaan pendapat di antara ulama sekarang ini ulama-ulama di akhir-akhir ini sebagai mana yang disebutkan dengan tegas oleh Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdul Muxim As Salmani al-Mutawafah 1422 hijriah dalam nazomannya beliau tegas wakaulani fitaswizi tahni atin wabi iadati himzum mal'izafi mul'kidi wakaulani lan ada dua pendapat fitaswizi tahniati di dalam iadah 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 itu meninju mereka-mereka-mereka yang sakit dan dua pendapat di dalam iadah iadah itu meninju mereka-mereka yang sakit sumal izah kemudian juga dua pendapat di dalam hukumnya takziyah karenanya mengingat hal ini merupakan hal yang dipersengitakan maka tidak boleh kita saling ingkar satu dengan yang lain sebab di dalam koidah disebutkan la yungkarul muhtala fufeh sesuatu yang masih diperselisihkan tidak boleh diingkari wa inna mayungkaru al-mujma'u'aleh hal-hal yang bisa diingkari ini hanya hal yang menjadi konsensus para ulama' yang diijmai oleh ulama' seperti haramnya mencuri, haramnya zina dan lain sebagainya dua golongan ulama' tersebut pertama golongan ulama' yang mengharumkan yaitu termasuk Syekh Ibnu Taimiyah dan santrinya yaitu Ibnu Qaim al-Jawzi juga Syekh Usaimin dan lain-lain kedua golongan yang memperbolehkan bahkan dianjurkan ketika ada masalah yaitu beliau Syekh Ramadan al-Buti di dalam kitab istiftahnya Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdirrahman dan Syekh Ali bin Naif Asyuhuli di dalam pikul ikliat golongan yang mengharamkan dengan menggunakan nalar pemikiran bahwa mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani adalah bentuk pengakuan atau ikrar atas syiar kekuburan rido dengan kekuburannya rido dengan kekuburan mereka dan diam dengan adanya kemaksiatan sedangkan Allah tidak rido dengan kekuburan dengan dasar dalil Al-Quran diantaranya intakfuru fa'innallaha ghaniyun angkum kalau engkau semuanya kufur kalau engkau kufur Allah Ta'ala tidak membutuhkan engkau wala yardali ibadihil kufra Allah tidak rido ada kekuburan terhadap hamba-hambanya wa intas kuru yardahu lakum kalau engkau syukur Allah rido kepada engkau satu berarti kalau tidak rido karena menganggap itu rido maka tidak boleh kedua menggunakan dalil wa mayyabtahi khairal islami dinan falayyuk bala'an huwa wafil akhirati minal khasirin siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat menjadi orang yang rugi ketika menggunakan dalil dalam sunat Nisa waqutnazala'alikum fil kitabi an iza sami'atum ayatillahi yukfarubiha wa yustahzaubiha Fala ta'udu ma'ahum khatta yakudhu fi hadisin ghairih innakum izan mislukum innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'ah Allah Ta'ala Allah Ta'ala telah menurunkan kitab telah menurunkan di dalam kitab kepada engkau semuanya bahwa Iza sami'atum ayatillahi yukfarubiha Iza sami'atum ayatillahi yukfarubiha sehingga dia masuk di dalam perkataan lain innakum izan mislukum kalau kamu ikut campur ikut duduk bersama mereka menghina ayat-ayat Allah mengkufuri ayat Allah berarti sama dengan mereka innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'ah Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam keseluruhan empat dengan dalil hadis man tasabbah biqaumin fawwa minhum barang siapa menyerupai dengan kaum maka ia termasuk golongan kaum keterangan tersebut disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Juzi dalam kitab Kula Satu Zimi ibaratnya sebagai berikut mengucapkan salam atau tahniah dengan si ar-kufri yang tertentu dengan keukuran hukumnya haram dengan sepakat mislu ayyuhanni agung biya'yadihim wa saumihim fatakulu idun mubarakun alaih contohnya kau telah mengucapkan salam mengucapkan salam dengan hari rayanya mereka dan puasanya mereka sehingga kau katakan hari raya yang mudah-mudahan barokah kepada engkau ini haram sampai seterusnya alasannya apa wainnamakan tahni'atul kufari biya'yadihim ad-diniyati haroman bihazihil masabah alati zakarwajil qayyim li'anna fiha ikraran limahum alaihi min sya'iril kufri min sya'iril kufri alasan diharamkannya mengucapkan selamat natal mengucapkan selamat natal di dalam hari rayanya mereka sebagaimana yang disebutkan ibnu qayyim karena satu di dalam itu ada kandungan mengakui tentang si arul kufri yang ia alami kedua warodiyah bihilahum merestui atas kufur yang dialami oleh mereka waingka nala yardo bihazal kufri linafsihi lakin yaklumu alal muslim ayyardo bisya'airil kufri au yuhanni abya gairahu walaupun walaupun dia tidak rido dengan kekufuran dirinya tapi diharamkan untuk rido atas si arnya kufur atau mengucapkan salam atas si arnya kufur pada orang lain islam lian Allah ta'ala kufur terhadap wala yardo'l kufra'l ibadih Allah tidak rido kufur pada hambanya wainta yang kebaik mereka-mereka bersutu bersama seseorang di dalam perbuatan di dalam pekerja atau tidak ini golongan yang mengharungkan ada pun golongan yang memperbolehkan mengucapkan selamat natal kepada non islam bahkan menganjurkan kalau ada masalah dengan pertimbangan sebagai berikut satu mengucapkan selamat natal tidak berarti rido dengan kekufuran jelas kita tidak rido dengan adanya kekufuran karena rido dengan kufur itu kufur tapi kita harus rido dari kekufuran dipandang itu adalah ditakdirkan oleh Allah karena rukun iman kita adalah rido bil kotok wal kodar dari sisi kufurnya kita tidak rila tapi dari sisi kotoknya kita harus rila satu kedua ungkapan selamat natal merupakan ungkapan yang hukumnya sama dengan takziah kepada non-islam atas meninggalnya non-islam pula juga sama dengan iadah yakni meninju menyendangi pada orang-orang non-islam yang sedang menderita sakit sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah terhadap khadimnya orang yang melayani Rasulullah yang beragama Yahudi tak kalah ia menderita sakit yang akhirnya beliau masuk Islam menurut Syekh Ali bin Naif mengucapkan selamat natal diperbolehkan bagi orang-orang yang ada hubungan kerabat tetangga atau kawan karena termasuk memperlakukan baik kepada mereka atau memperlakukan baik kepada manusia mereka menggunakan pendekatan dengan ayat dan hadis satu Allah tidak melarang kamu semuanya dari orang-orang yang tidak merangi agamamu orang-orang yang tidak mengusirmu dari rumahmu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka karena Allah senang kepada orang yang berbuat adil yang merangi engkau untuk saling mencintai saling menolong kepada orang-orang yang merangi engkau di dalam di dalam agama di dalam dan mengusir engkau dari rumahmu siapa saja yang kasih sayang dengan mereka menjadikan kekasih mereka adalah orang-orang zalim adapun hukum tak ziyatu zimi bidzimi semua mazahid empat memperbolehkan kendati ada perbedaan pendapat diantara syafi'iyah hanya berkisar satu mengatakan sunat yang satu yang sebagian mengatakan tidak sunat yaitu imam subuki mengatakan kulih tak ziyatu zimi tak ziyat kepada kafir zimi karena yang mati zimi tapi tidak sunat sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab asnal matalib liseh zakarya al-ansari beliau mengatakan kuabbarul aslu fi tak ziyati zimi bi zimi bi jawa ziha kitab asli yakni kitab rod liibni mukri beliau mengatakan kitab asli menjelaskan tentang tak ziyahnya tak ziyah kepada orang zimi karena matinya orang zimi hukumnya diperbolehkan kuafil majmuk bi adami nad biha kalau menurut kitab majmuk boleh tapi tidak sunat kuafil muhimah wakalamu jamaat minyukum shakibu tanbeh menurut shakibu muhimah menjelaskan kalamnya para ulama diantaranya adalah shakibu tanbeh yaitu seh abu ishaq as shayrozi kasoreh fi nad biha beliau seakan-akan soreh menjelaskan sunat tak ziyah kepada orang kafir zimi karena kematiannya sudaranya yang zimi pula wakalamu musoneb yuhafiquhu kalamnya ibnu mukri dalam hal ini mengikuti pendapat seh abu ishaq as shayrozi yang mengatakan sunat menurut imam subuki mengatakan sayuk jahnya tidak disunatkan untuk tak ziyah kepada orang zimi ini karena kematiannya orang zimi pula atau kematian orang islam kecuali kata ada harapan untuk masuk islam tidak ada perbedaan diantara mazhabul arba'ah kesuali ini hanya saja dalam mazhab hanabilah ada dua riwayat tentang hukumnya tak ziyah hukumnya iadah kepada orang-orang non-islam satu riwayat mengatakan tidak diperbolehkan hal inilah yang dipilih oleh seh ibn daimiyah satu riwayat mengatakan diperbolehkan ini riwayat yang ada di dalam kitab riwayat yang ada di dalam kitabnya hanabilah sedangkan syekh ramadun al-buidi yang memperbolehkan termasuk ali bin naif asukur yang memperbolehkan di dalam kitabnya jelas dalam kitab istifta beliau ditanya apakah diperbolehkan mengucapkan selamat natal pada orang-orang islam dengan hari rayanya khususnya orang nasroni bagaimana kalau dia terpaksa harus mengucapkan hal min shihotin mufandalah apa ada bahasa yang baik bolehkah mengucapkan di dalam takzianya atau perkataan bolehkah takzianya kepada mereka atau mengatakan rohimallah mudah-mudahan di kasih rahmat oleh Allah jawab beliau tegas boleh tahniah mengucapkan selamat terhadap dua ahli kitab yaitu orang nasroni dan orang yahudi karena mendapatkan gembira dan boleh takzianya menghibur karena mendapat musibah bahkan bahkan disunatkan sebagaimana yang dijelaskan oleh fukoha kemudian boleh juga masuk pada tempat ibadah yang mereka dengan datatan dengan syarat tidak ikut serta beribadah bersama mereka karena kalau urusan ibadah lakum dinukum waliyah din ini kemudian juga ada pertanyaan di dalam halaman 226 ada orang bertanya demikian yang yang berkata yang berkata dan berkata maka tidak berkata yang berkata ada orang mengatakan kepada Syekh Ramadan di dalam beberapa salah satu jawaban yang anda sampaikan bahwa pergantian mengucapkan selamat hari raya kita mengucapkan selamat Natal tidak masalah asalkan tidak di dalam masalah urusan sholat kita tidak boleh mengikuti badan mereka sholat mereka tidak boleh mengikuti badan kita yakni sholat kita akan tetapi dalam beberapa hukum saya menemukan salah satu ulama telah mengharumkan hanya dengan mengatakan Ulla amin wa antum bi khair setiap tahun semoga engkau selalu baik atau atau meletakkan perhiasan perhiasan aksesoris yang menjadi gemar mereka yurja al-jabayan saya harap baik penjelasan dari Syekh Ramadan al-putih beliau menjawab Tidak ada larangan untuk mengucapkan selamat atas gembira atas hari raya ahli kitab dengan yang pantas dengan kebahagiaan kebahagiaan mereka yang pantas juga diperbolehkan taksia kepada mereka karena mendapatkan kesusahan yang diharumkan adalah antastarika ma'ubisai in ibadatihim kita ikut serta di dalam melakukan ibadah dengan mereka kalau Syekh Ibn Naif Asyuhudi mengatakan Lalu kita mengatakan ayat yang berbahagiaan dengan syarat dan yang berbahagiaan yang berbahagiaan yang terima alai alati tukdo khusnul silah walutfil muasaroh alati yukir hal urfus salim mungkin ini alamah al istimaiyah alati taktadi khusnasilah walutfil muasaroh alati yukir wal urfus salim memang dalam kitabnya larangan untuk mengucapkan tahniah tapi bagi kami kata seh alibin naif asuhudi tidak apa-apa mengucapkan salam dengan hari rayanya mereka bagi orang-orang yang diantara mereka ada hubungan kerabat ada hubungan tetangga ada hubungan kawan atau ada istimai alakoh istimaiyah yaitu persambungan perkumpulan diantara mereka yang menuntut untuk menyambung yang menuntut untuk lutfil muasaroh berserahung dengan baik yang menoyang ditetapkan yang direstui oleh uruf yang patas menurut akal salim amal ayat al-wad'iyyah al-wal-istimaiyah mislu'idil istiqlal abil wakdah ilah akhiri falaisa hunaka ay harajun alal muslim ayyastani'ah ayyuhanni'abihah wal-yushariku fiya bitibari muwatinan al-mukiman fiha ditiar ala ayyastani'bal muharamat ala titaka'u fitil kalmunasabat Syekh Ali bin Naif mengatakan pula untuk hari raya-hari raya nasional seperti tahun baru mengucapkan tahun baru di hari nasional ini tidak bahaya tidak berdosa bagi orang muslim mengucapkan selamat tahun baru bahkan disitu bersama dengan masyarakat baik itu orang yang muatin orang duduk tetap atau orang yang sekedar mukim di daerah yang ada hari raya nasional tersebut dengan catatan menjauhi segala apa yang diharamkan para akhiri pada teman nattotul ulama yang kami hormati dalam hal ini kalau di dalam usul pekih bisa disebut dengan taat dudun asal atau taat dudun wasfi bahwa taat dudun asal di dalam hal ini ada asal yang berbeda ada dua asal yang menjadi pijakan dari para ulama untuk memberi ketetapan hukum yang satu menganggap haram dikarenakan sebagai pengakuan atas agama mereka sebagai pengakuan kekufuran mereka ridho dengan kufur yang satu yang menghalalkan itu hanya hubungan antar keluarga tetangga atau masyarakat yang tidak sampai dilalah menunjukkan atas ridho dengan kekufuran mereka tapi hanya merupakan toleransi untuk mengungkapkan untuk melakukan yang baik kepada semua manusia dengan jaminan hadis di dalam hadis itu disebutkan berbuatlah baik berakhlak baik kepada manusia tidak setelah kita tahu ilat yang disampaikan oleh kedua pihak yang menghalalkan dan mengharamkan perlu tahkikul mana bukti perlu untuk survei perlu untuk meneliti benarkah bahwa mengucapkan selamat natal ini mereka-mereka adalah ridho dengan kekufuran hal ini yang menjadi permasalahan yang mengatakan itu dianggap ridho dengan kekufuran maka hukumnya haram kalau mengatakan tidak itu tidak sampai dianggap ridho dengan kekufuran karena persahabatan saja berarti tidak sampai mengatakan haram dan malah itu baik di ucapkan dalam mengungkapkan toleransi ketika hukum ini masih belum jelas pasalurnya belum jelas ilatnya semuanya sepakat bahwa kalau ridho dengan kufur itu tidak hanya haram tapi kufur namun apakah perbuatan ini ada di lalah ridho apanda ini yang menjadi polemik yang harus dikembalikan kepada uruf maka yang mengatakan haram jangan mengatakan selamat natal kepada non-islam tapi jangan ingkar kepada orang-orang yang mengatakan selamat natal sebaliknya bagi orang yang mengatakan haram yang mengatakan pulih tidak usah ingkar dengan yang mengatakan haram dan tidak harus mengucapkan selamat natal kecuali ada masalah karena min husni islam mar'i terkumala yakni bagus-bagusnya islam seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada masalah nah untuk mendoakan kepada mereka seh ma'ruf al-qaruhi pernah mengetahui rombongan orang-orang masyiat huru-huru huru haram kemudian santrinya mengatakan ya tolong doakan mereka kemudian oleh seh ma'ruf ditunakan Allahumma kama farroh ta'um bit dunya farrikum bil akhirah sebagaimana mereka-mereka kau jadikan gembira ria di dunia maka di akhirat mohon kau jadikan gembira lalu santrinya mengatakan bagaimana saya kok malah didoakan di akhirat juga gembira beliau mengatakan bahwa kalau dijadikan gembira di akhirat berarti tidak berhidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk jawaban tasabuh bahwa tasabuh itu tidak sampai haram di dalam kuadah kecuali memang tujuannya adalah untuk kos di tasabuh karena seperti tasabuh di dalam puasa juga tidak haram tasabuh di dalam apa itu namanya jenggot tidak menutur kumis itu tidak sampai haram hanya sunat begitu saja inilah jawaban mudah-mudahan bisa mencerahkan kepada teman-teman nahtadul ulama yang terakhir yang perlu kita ketahui dalil yang disampaikan oleh Ibu Nukoyim Al-Jawzi adalah tentang Zimiyah bahwa orang non-Islam di Indonesia bukan kafir Zimiyah bukan kafir Harbi bukan kafir Muhahad bukan kafir Mustaqman tapi adalah orang-orang yang muatin penduduk Indonesia yang punya hak sama dengan orang Islam di dalam urusan kepemerintahan di dalam urusan kenegaraan dan urusan hal yang universal sebab tidak bisa disebut dengan kafir timi karena orang Islam tidak pernah atau bumi Indonesia ini bukan kekuasaan orang Islam sebab orang Islam tidak pernah menaklukkan orang kafir dengan menguasai tempat sebagaimana yang ada di Arab saling saling menguasai dan ketika tanah itu dikuasai oleh orang Islam seperti tanah sam maka orang kafir kalau akan masuk di sana ada beberapa perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi oleh orang non-Islam di Indonesia tidak pernah orang Islam menjajah orang non-Islam sehingga menguasai tempat menguasai daerah tetapi orang-orang non-Islam di Indonesia semuanya setelahnya di Islam apa hanya di Islam kan orangnya tanpa harus merebut hartanya ini yang perlu kita pahami sebagaimana yang telah diputuskan dalam munas nadatul ulama di Jawa Barat wallahul mu'afiq ilhamidari mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati